Hai hai guys jumpa lagi ya di blog aku blog Ami Oke guys jadi ini aku sama temen aku mau jalan-jalan liburan jadi ini itu mini blog aja blog yang enggak enggak prefer ini cuma dari potongan-potongan kecil yang ada di media aku yang lainnya aku upload jadi kusep bikin rangkuman kayak gini buat kenangan aja ya Nah jadi kita itu udah sampai ini tuh kita pergi ke Bali aku sama temen aku jadi kita cuma berdua aja guys ini tuh dari hotel kita udah sampai sore banget dan kita langsung pergi ke pantai-pantainya ini gak jauh dekat banget dari tempat aku nginep cuma 500 meter lah kalau nggak salah terus karena udah malam kita langsung ngadem aja sekalian cari makan juga ini itu di beachwalk mall mall yang selalu rame dan bagus juga kalau ke Bali wajib banget kesini guys guys balik lagi Selamat pagi ini aku sama temen aku udah keluar jalan pagi-pagi banget kita itu enggak sarapan di hotel kita cari makan di luar sekalian jalan-jalan jadi sekedar informasi selama di Bali kita sewa motor ya guys ini tuh langganan udah beberapa kali juga dan murah banget bagus juga pianan oke oke yang hari pertama kita langsung ke belugul ini itu di pegunungan gitu ya guys jadi kalau kesini yang gak kuat dingin harus pakai jaket cuma ini tuh keren banget kami sengaja berangkat pagi biar enggak terlalu rame biar enak juga mau ambil foto-foto dan kebetulan ini lagi cerah nanti kalau agak siang dia akan cuacanya akan berubah gitu guys disini tuh cuacanya cepat banget berubah jadi kalian harus gimana ya pokoknya namanya liburan ya kita harus uh ekstra Oke kita jalan-jalan aja disini sambil foto-foto gitu maaf kameranya ini enggak beraturan karena ini tuh kita sambil foto-foto juga dan kita cuma berdua aja pure memang benar-benar berdua enggak ada turget enggak ada apa dan tips juga ya kalau ke Bali mending sewa motor aja deh disana itu aman banget dan juga apa ya orang-orangnya ramah baik enak pokoknya selalu pengen kesana terus 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 dan terus enggak pernah bosan jadi ini ada tempat baru di Bedugul di salah satu tempat wisata di Ulundano ini di Ulundano Beratan ini di sebelahnya kalian melipir aja ke sebelah kiri ada taman secantik ini dan ini tuh baru banget kita bisa kasih ikan tiket masuknya disini sepuluh ribu bisa foto sepuasnya worth it banget ya tuh cantik banget ikannya banyak banget juga kebetulan hari dan cuaca sangat mendukung jadi sesenang inilah hari ini ikutin ya guys indah banget Masya Allah ini benar-benar cantik guys jadi ini foto-foto kita sedikit aja sebabnya di bagian ah kita lihat ya guys ini kelihatannya panas ya padahal di lokasi itu rasanya dingin-dingin gimana gitu terus kita ah cari makan salah satu tempat nggak usah disebut guys selamat pagi kembali jadi aku enggak sempat video in lagi jalan karena aku yang bawa motor sebenarnya kita ganti-gantian aja saya sama temen aku dia juga bawa motor juga jadi ini kita lagi di Tanah Lot Bali ini itu sekitar 45 menit gitu dari tempat kami menginap enggak jauh kami menginapnya di Seminyak cuma kalau kita jalan santai mungkin sejam kali ya karena berhubung kami berangkatnya pagi lagi-lagi biar tidak terlalu rame ya betul dong setelah kami selesai foto-foto setelah jalan-jalan pas mau pulang disini tuh sudah mulai rame banget dan pengunjungnya sudah lumayan rame lumayan padat dan juga disini adalah tempat favorit kita buat belanja oleh-oleh karena lebih murah daripada di kota ini juga kota ya maksudnya dari pada di tempat-tempat belanja gitu loh tapi aku enggak mau bilang gini mana gimana gimana ya Nah guys kita disini juga makan mie karena selalu-selalu kita enggak serapan di hotel jadi kita beli mie di sini dan murah juga enggak mahal terus lanjut kita jalan-jalan ya guys jadi disini aku yang kebalik-kebalik waktu dulu enggak jalan sampai ujung karena rame banget tapi kali ini karena tidak begitu rame tidak begitu padat rame juga jadi bisa sampai ke ujung berhubung aku juga sama teman aku jadi kita bisa santai-santai saja jadi kita benar-benar libuhan santai bukan yang kayak full-fullan gitu verti sih dan menikmati juga sama kebetulan waktu kita liburan enggak begitu panas-panas banget tadi lupa informasi kemarin itu ya guys kita kehujanan dari bedugul pokoknya rata-rata kalau ke gunung itu hujan ya dia kalau pagi terang terus yang siang ya kayak hujan gitu nanti sore-sore lagi panas pokoknya sedang nggak menentu banget karena emang cuaca lagi panas hujan-panas hujan kayak gitu ya terus juga sekitar informasi kalau liburan bawa vitamin jangan lupa minum vitamin baik sebelum berangkat jalan ataupun sepulang jalan-jalan jadi aku selalu minum obat bukan yang obat yang bikin kita selalu ketagiin bukan maksudnya obat kesehatan dan betul dong yang pernah barang aku liburan pernah barang aku jalan pasti tahu se-stamina apa aku kalau lagi liburan pasti bawaannya pengen jalan-jalan jalan 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 semua yang pernah jalan sama aku pasti tahu terus aku juga selalu bawa vitamin itu wajib banget kalau kita nggak gitu kita bakalan kecapean dan liburannya jadi kurang berstamina karena stamina itu penting dan juga ini kan lagi musim nggak enak maksudnya lagi virus-virus gitu ya guys oke guys langsung aja kita udah pindah tempat ini itu di salah satu Beach Club ini juga sekitar empat puluh menit gitu dari Tanah Lot ini di bagian canggung enggak sih aku kurang apa ini di pins semua orang udah pada tahu udah pada terkenal banget juga ya dan disini kita cuma duduk di pinggir karena memang panas banget ini tuh masih siang banget sekitar jam berapa ya jam 2 jam 3 lupa deh yang berapa misalnya sebelum kita kesini kita makan dulu di pinggir sawah gitu enak juga terus kita nggak lama disana cuma beberapa jam sejam atau lebih lupa pokoknya sejaman lagi gitu terus lanjut karena temanku kecapean jadi dia balik ke hotel aku lanjut dong ke pantai ini aku ke pantai sendirian aja ini di pantai Dobelzik ini di daerah yang rame juga pengunjung karena ini lagi cerah banget jadi pengunjungnya rame ada yang main sepak bola ada yang yang lain macam-macam lah pokoknya disini seru banget sih kalau kalian nggak mau mahal bisa duduk di pantai kayak saya tinggal duduk doang nggak kita nggak sendirian ya di sini tenang aja masih banyak yang lain juga bersama kita duduk di pantai menikmati indahnya sore ini jadi kalau ke Bali menurut aku semua sesuai 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 pilihan kita kita mau yang mahal bisa yang murah juga bisa sesuai selera masing-masing aku sih tempat mahal ayo tempat murah juga ayo ada uang tempat yang bagus oke tempat yang biasa juga oke cuma menurut tuh kalau di Bali semua bagus tidak ada yang tidak bagus semua indah dan juga tempat pesawat wisatanya selalu memuaskan Hai selamat pagi kembali guys ini udah hari ketiga kalau nggak salah atau keempat juga jadi pagi-pagi lagi ini sekitar jam 8 gitu kita ke pantai Dobelzik lagi untuk cari makan sebelum lanjut jalan-jalan oke ikuti kita guys sekarang kita udah sampai di salah satu pantai yang hits Bali saat ini yaitu pantai melasti yang letaknya ada di Ungasan atau sederetan uluwatu ya guys ini tuh cantik banget nah jadi disini panasnya benar-benar trik banget kita berteduh untuk sementara dan beberapa saat kemudian langsung jalan-jalan manja guys pakai kaos kaki ya karena lagi panas banget dan gak matching banget warna pink terus kesukaan ibu-ibu adalah ketika jalan-jalan ada itu foto-foto dan selalu foto-foto guys nah ini juga kita Oh sebenarnya udah mau pulang kita udah beberapa jam tadi sampai tidur juga terus kita singgah lagi di pintu gerbang sebelum pulang karena emang secantik itu sekarang itu sejernih itu dan sebagus itu ini tuh benar-benar cantik dan tidak jauh juga dari pantai kuta atau dari kota dari keramaian mungkin disini tuh rame banget sih ya 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 selamat menikmati 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 cari di aplikasi untuk tempat booking aplikasi apapun itu terserah ya itu Grandmas Hotel Seminyak kami nginap disini kalau enggak 5 hari atau 6 hari gitu lupa pokoknya dari awal sampai terakhir saya nginap disini dan jam 10 siang kita langsung check out untuk penerbangan siang oke teman-teman sepertinya perjalanan kita tidak akan lama lagi terima kasih buat yang nonton sampai akhir kita nanti terus ikutin ya sampai vlog kita selanjutnya sehat selalu buat semua yang bepergian jaga kesehatan cek kesehatan dan sampai jumpa lagi bye bye semuanya I miss you selamat menikmati 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 selamat menikmati